Nonaktifkan ya kita klik saja Setelah seperti ini sahabatku klik saja untuk yang kiri ya Kiri sendiri kan ada tulisan Cara mengaktifkan aplikasi yang pernah kita nonaktifkan dulu ya Jadi ini bisa berlaku di semua HP Android kalian Nah kali ini akan saya kasih tahu untuk sahabatku ya Bagi yang ingin mengaktifkan kembali aplikasi sahabat yang dulu pernah sahabat nonaktifkan Atau saat ini sahabatku sedang membeli HP second ya bisa jadi ya Semua aplikasi banyak dinonaktifkan oleh pemiliknya dulu Nah sahabatku ingin mengaktifkannya kembali Jadi akan saya kasih tahu untuk solusinya ya Untuk cara mengaktifkan aplikasi yang hilang ya Atau bahkan yang sudah dinonaktifkan dari pencairan di menu sini Contoh seperti ini ya Di menu sini saya tidak ada yang namanya google chrome ya Karena dinonaktifkan ya tidak ada ya Kita cari tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan tidak ada ya Langsung saja sahabatku untuk cara mengaktifkannya Sangat mudah sekali Sahabatku tinggal buka saja di pengaturan HP Android sahabat masing-masing Setelah seperti ini Sahabatku cari saja yang namanya aplikasi ya ini Kita klik saja untuk aplikasi Kita klik langsung Setelah seperti ini kita tinggal pilih ya Atau kita pilih satu persatu Kalau sahabatku ingat aplikasi apa Saja yang hilang Sahabatku langsung tertuju dengan aplikasi tersebut Tetapi kalau sahabatku tidak lupa ya Lupa aplikasi apa saja yang dulu pernah dinonaktifkan Jadi sahabatku bisa pilih satu persatu ya Kalau disayakan yang hilang itu google chrome ya Tidak ada ya Jadi saya akan cari google chrome disini Tinggal sahabatku klik saja untuk aplikasi tersebut ya Contoh seperti ini ya Saya akan mencari yang google ya google chrome ya Nah ini ada google chrome ya Saya akan klik saja untuk google chrome saya Disini ada tulisannya ya Dinonaktifkan ya Kita klik saja Setelah seperti ini sahabatku klik saja untuk yang kiri ya Kiri sendiri kan ada tulisan aktifkan itu ya Langsung saja kita aktifkan sahabat Sudah kita cek untuk aplikasinya ya Apakah sudah tampil di layar menu Tadi tidak ada ya Kita cek Nah ini sudah muncul ya sahabat Nah jadi gitu sahabat Caranya semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa